Setelah melalui rangkaian seleksi yang cukup ketat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sanggau resmi melantik 75 orang anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Anggota PPK tersebut merupakan yang terpilih dari 15 kecamatan se-Kabupaten Sanggau untuk Pilkada Kabupaten Sanggau 2024. Keberadaan PPK selaku penyelenggara pemilihan umum atau pemilu di tingkat kecamatan dan diharapkan dapat membantu petugas KPU pada Pilkada Kabupaten Sanggau mendatang. Ketua KPU Sanggau IIS Supianto berharap anggota PPK yang telah dilantik bisa menjalankan amanah dan bekerja sesuai aturan. Dalam menjalankan tugas, setiap penyelenggara pemilu harus menjaga integritas dan netralitasnya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. PPK memiliki tugas wewenang dan kewajiban yang penting pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada hingga pada rekapitulasi dan evaluasi. Untuk itu, 75 orang anggota PPK yang tersebar di 15 kecamatan harus memiliki kompetensi dan profesionalitas kerja dalam membantu KPU Sanggau dalam menyelenggarakan pemilu yang sesuai peraturan perundangan. Pembuatan Sanggau maka mengendalakan prolikan kecamatan COLONStAN PEMbuatan Sanggau melakukan proses pelatikan terhadap politia pemilihan kecamatan CHRISIL Jam Pembuatan Sanggau yang bertugas untuk pemilihan daerah dobat KAMP priseera frame Sambal Barat serta pemilihan ultiman look ke就是 King Pati Sanggau tahun 2024. Demi tahun ini, kami menantik ada sejumlah 75 anggota PPK yang nanti terdiri dari 5 orang berkecamatan di beberapa kecamatan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan ini, hendaknya anggota PPK dapat mengembannya dengan penuh integritas, tanggung jawab, etos kerja yang baik dan dedikasi yang tinggi. Karena panitia pemilihan kecamatan memiliki peranan krusial dalam menyukseskan jalannya pilkada sanggau mendatang.